Halo Assalamualaikum sobat semua, balik lagi di ISP channel Di video kali ini saya akan memberikan informasi sederhana cara menghubungkan setopok ke layar laptop Untuk menghubungkannya saya menggunakan kabel HDMI keluaran dari setopoknya Kemudian setelah itu kita membutuhkan alat yaitu HDMI video capture yaitu HDMI to USB adapter Adapter HDMI video capture ini adalah plug and play jadi kalian tinggal colokan saja ke laptop Setelah setopoknya sudah tersambung ke laptop maka yang kita butuhkan adalah kita buka saja aplikasi VLC media player Jadi cara ini tanpa harus memasang atau menginstall driver ya Setelah masuk ke aplikasi VLC media player kemudian yang kita lakukan adalah melakukan penyetingan Caranya kita klik pada bagian media kemudian kita cari open capture device Lanjut kita lakukan penyetingan untuk capture mode nya direct show kemudian untuk videonya Ini bagian bawah default kita ganti ke USB video Kita pilih saja USB video kemudian audionya kita ganti menjadi digital audio interface USB Kemudian tinggal kita play saja kita tekan tombol play Kita tunggu saja sampai layarnya berubah warna-warni seperti ini Ini sudah connect ya antara setopok dengan layar laptop Kemudian kita hidupkan setopoknya Kita tunggu tampilan pada layar Setopoknya sedang booting Nah ini sudah muncul logo dari merek setopok yaitu Afinix Kemudian tinggal kita tunggu layarnya atau siaran TV digitalnya tertampil pada layar laptop Untuk resolusi ataupun aspek rasio kalian bisa lakukan penyetingan pada aplikasi VLC media player nya Pada menu kalian pilih video kemudian kalian pilih aspek rasio kalian sesuaikan saja dengan selera kalian Entah 16 banding 9, 43 Saya akan coba yang agak lebar ya Yang ini Saya klik saja Kemudian tampilan di layar laptop pun berubah menjadi lebar ataupun memanjang Oke sobat semua demikian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat